Disini sudah sedikan semua masalah, namun apapun masalahnya, minumnya, tebo, toso, sro, gitu ya, selalu ada masalah yang semua jadi Semoipus Solusion, biar apa? Iya betul, biar diselesaikan sih, gitu kan kan ya Soal nomor 1, berikut lembaga legislatif Bikameral, yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem kita dan negaraan di Indonesia adalah AMPR, BDPR, CDPD, DMA, EMK Itu nomor 1, nomor 2 nya Berikut merupakan tugas dan menang MPR Kecuali A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar B. Melantik Presiden Wakil Presiden Hasil Pemilu C. Memutuskan usul DPR untuk memperhatikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya D. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden jika Presiden mengangkat E. Memutuskan hasil Sengketa Pemilu Berarti kawan-kawan untuk mengetahui atau menjauh soal ini, maka kawan-kawan harus tahu Sejarah lahirnya MPR Termasuk juga tugas dan menangnya Nah, karena itu, Makil Insya Allah dalam kesempatan ini akan berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan lembaga tinggi negara yang satu ini Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa MPR itu adalah lembaga legislatif Nah, ini sudah ada ya, lembaga legislatif bicameral Bicameral itu apa? Dia yang memiliki, ya yang praktik pemerintahnya itu adalah kamar Ya, dua kamar, dua kamar, kamar satu itu dia parlemen Kamar keduanya dia adalah legislatif gitu kawan-kawan Nah, itu dia, itu definisinya ya Yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara Nah, yang asalnya itu kan lembaga tertinggi negara Diganti jadi lembaga tinggi negara Asalnya dia, MPR itu dianggap lembaga tertinggi negara Kalau sekarang enggak, jadi hanya tinggi aja Beda, dihapus ternya gitu Walaupun hanya ter, ternyata itu berpengaruh kepada kehidupan ini Dalam sistem kedengeraan Indonesia Jadi, definisi dari MPR itu sendiri adalah lembaga legislatif bicameral Yaitu parlemen dan legislatif Yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem kedengeraan Indonesia Itu definisinya Setelah amandemen undang-undang dasar 1945 1945 tentunya Kemudian, anggota MPR, DPR Nih, anggota MPR, DPR Sorry MPR itu terdiri dari DPE, DPR Dan DPD Nah, jadi anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD Ini sudah tertubang di Kawan-kawan kalau mau tahu Di pasal 2, kalau enggak salah itu ya Karena pasal 2 itu ada ayat 3 ayat Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Kalau kawan-kawan lupa, silakan searching lagi video sama Aki yang depas pasal 2 Kalau enggak salah itu bunyinya kayak gini Kayak gini gitu ya Jadi bunyi pasal 2, depasnya untuk kawan-kawan ingin mengingat depas pasal 2 Cukup kawan-kawan ingat MPR MPR, DPR MPR, DPR DPR DPD DPD Jadi agak panjang lumayan ini ya Bersidang, suter Bersidang, bersidang Suter Nah, maksudnya gimana? Pasal 2 ayat 1, MPR dan DPR MPR itu terdiri dari DPR dan DPD Itu pasal 2 ayat 1-nya Kemudian pasal 2-nya MPR itu bersidang 1 kali dalam setahun di Ibu Kota Negara Nah, ini pasal 2 ayat 2-nya nih Suter Nah, MPR itu memutuskan dengan suara terbanyak Kalau gak salah gitu ya Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak Suter itu suara terbanyak Pokoknya kawan-kawan secing lagi video sama Aki ya Jadi intinya Ternyata MPR itu terdiri dari anggota DPR Terdiri dari anggota DPR dan DPD Dia terdapat di atau termaktub di dalam pasal 2 ayat 1-nya Gitu kan ya Nah, pasal 2 ayat 3 ayat Silahkan kawan-kawan secing lagi Nah, kemudian sebelum reformasi MPR merupakan lembaga terdiri negara Tadi sudah dikatakan Aki ya Dia sebelum reformasinya itu Bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara Kemudian MPR bersidang sedikitnya Sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Bukat Negara Tadi sudah ya Pokoknya dibaca lagi pasal 2-nya Kemudian awal mulanya Begini nih, awal mulanya MPR itu Berawal dari Tanggal 17 ya 17 Agustus 1945 Yaitu hari proklamasi kemerdekaan Indonesia Bahwa bangsa Indonesia itu memulai sejarahnya Karena sudah mulai merdeka Maka kita sebagai bangsa Indonesia Sudah memulai sejarahnya Sebagai sebuah bangsa yang masih muda Eh, masih terhitung muda Terutama dalam menyusun pemerintahan Dan, ya masih muda Dalam menyusun pemerintahan Pemerintahan Kemudian politik Politik Dan administrasi negara Administrasi negara Jadi kita masih terhitung muda Kawan-kawan Saat itu gitu ya Dan landaskan Dengan berlandaskan saat itu Kita berpijak kepada ideologi Pancasila Nah, Pancasila Karena Pancasila sudah diciptakan lebih dulu Oleh bangsa Indonesia sebelum kita merdeka Yaitu sebelumnya kan Karena Pancasila itu sudah ditetapkan Lahir tanggal 1 Juni Kemudian Lahir 1 Juni ya Sementara merdeka kan tanggal 17 Yang akhirnya nanti 1 Juni 22 Juni itu Ada piagam Jakarta Dan ditetapkan Disahkan gitu Pengesahannya adalah 18 Agustus Gitu kan kawan-kawan ya Tapi sudah lahir disini Ini jadikan ideologi kita Saat itu Gitu kawan-kawan ya Kemudian Nah, yang selanjutnya Nanti Yang selanjutnya Tanggal 18 Agustus Gitu kan 18 Agustus 1945 Undang-undang Dasar 1945 Baru Diresmikan Gitu ya Disahkan Nah, itu Melalui Apa Iya betul Rapat PPKI PPKI Rapat yang pertama Itu kan 18 Agustus Kan ada 3 kali rapat Namun beberapa buku Ada yang mengatakan 4 kali rapat Dimulai dari 18 19 Lalu 22 Itu yang Banyak Kita kenal Itu 3 rapat Ya 18 19 22 Ada yang Mengatakan Rapat Juga Di 20 Kalau 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 Sisi Lagi Video Tentang PPKI Itu yang terjelasnya Gitu kan Kemudian Ini Dalam Saat itu Nah Saat itu Dalam rapat Panitia Ada rapat Jadi rapat Panitia Perancang Permusyawaratan Menyampaikan Bahwa Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Perbasaan Persyawaratan Berubah menjadi MPR Nah Jadi BPR Berubah menjadi MPR Gitu MPR Gitu Dengan Anggapan Bahwa MPR Ini Terdiri Atas Seluruh Wakil Rakyat Saat itu Seluruh Wakil Rakyat Dia Menganggap MPR Saat itu adalah Seluruh Wakil Rakyat Seluruh Wakil Rakyat Rakyat Kemudian Seluruh Wakil Daerah Wakil Daerah Dan Seluruh Wakil Golongan Wakil Golongan Nah Gitu Konsep Ini Yang Akhirnya Ditapkan Dalam sidang PPKI Yaitu Pada Acara Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Teraman Demen Gitu Kawan-kawan Itu Awal mulanya Jadi Ada rapat Panitia Perancang Undang-Undang Yaitu Ketua Supomo Kalau tidak salah Soekarno Soekarno Pokoknya Panitia Perancang Undang-Undang Itu Soekarno Kalau tidak salah Ketuanya Silahkan Panitia Perancang Undang-Undang Ini bagian Dari Panitia Kecil Ada Panitia Kecil Banyak Termasuk Panitia Sembilan Panitia Delapan Panitia Tujuh Ada Itu Kan Pokoknya Dibuka Lagi Video Yang Sebelumnya Kemudian Pada Masa Orde Lama Masa Orde Lama Orde Lama Yaitu Tangga Tahun Tahun 1945 Orde Lama Tahun 1945 Sampai 1965 Dan Orde Baru Kita Harus Tahu Orde Baru Orba Orde Baru Orla Orde Baru Yaitu Tahun 1965 Sampai 1999 Itu Jadi Jajah Terbentuknya Undang Undang Jadi Bermula Dari Panitia Ada Rapat Panitia Perancang Undang Undang Karena Undang Baru Disahkan Tangga 18 Agustus Pengesahan Undang Undang Oleh Rapat Dalam Rapat PPKI Kemudian Pada Masa Orde Lama Ternyata Berlaku Jadi Di saat Ini Pada Masa Pada Awal Orde Lama MPR Itu Belum Dibentuk Kawan Kawan Jadi Pada Saat Ini Belum Ada Belum Dibentuk MPR Itu MPR Belum MPR Belum Dibentuk Karena Belum Dibentuk Secara Utuh Belum Dibentuk Belum Dibentuk Belum Dibentuk Secara Utuh Dengan Alasan Saat Itu Masih Situasinya Sangat Genting Ini Jadi Berlaku Konstitusi RIS Konstitusi RIS Kawan RIS Yaitu Tahun 1949 Sampai 1950 Ya Jadi Karena Belum Ada Karena Jadi MPR Itu Belum Dibentuk Secara Utuh Karena Masih Genting Namun Ada Konstitusi RIS Ya Republik Indonesia Serikat Ya Gila Gak Sementara Republik Indonesia Serikat Ya RIS Itu Republik Indonesia Serikat RIS 1945 1949 Sampai 1950 Dan Undang-Undang UUD Sementara Dan UUD Sementara Kalau S Disini Sementara Yaitu Tahun 1950 Sampai 1959 Umah Lama Kawan-kawan Pokoknya Lama Jadi Saat itu Ada Undang-Undang Sementara Terlebih dahulu Nah Hingga Akhirnya Lanjut Lagi Disini Pada Tanggal 15 Desember Desember 1955 Ini Pertama Kali Lakukan Pemilu Ya Kalau Masalah Ini Pemilu Untuk Memilih Anggota Konstituante Yang Disertai Tugas Membuat UUD Pemilu Pemilu Pemilihan Umum Namun Untuk Memilih Untuk Memilih Anggota Untuk Anggota Konstituantik Konstituantik Yang disertai Yang diserahi tugas Tugasnya itu Untuk Membuat UUD Karena Di Tengah Perjalanan Di Tengah Banyak Sekali Perdebatan Yang Tidak Ada Ujungnya Gitu Saat Itu Maka Tanggal 22 April Kita tulis Lagi Tanggal 22 April Tahun 1959 Pemerintah Mengajukan Untuk Kembali Pemerintah Pemerintah Mengajukan Untuk Back Kembali Itu aja Back Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945 Jadi Pada Masa Ini Orde Mana Orde Lama 1945 Sampai 1946 Itu Kan Ada Konstitusi RIS 1949 Sampai 1950 Berarti Dan Berlaku Laku Undang Undang 19 Pak Undang Sementara Yaitu Tahun 1950 Sampai 1959 Lama Sekali Itu Kawan Akhirnya Karena Tadi Tidak 15 1955 Diakukan Pemilihan Untuk Anggota Konstituante Yaitu Diserahi Tubas Untuk Membuat Undang Jadi Untuk Menyempurnakan Kayaknya Gitu Ya Karena Tengah 18 Agustus Sudah Disahkan Gitu 22 April 1999 Pemerintah Mengajukan Untuk Kembali Kepada Undang 1945 Itu Nah Hingga Akhirnya Muncullah Tanggal 5 Juli Itu Juli 1959 Apa Coba Iya Betul Dekret Presiden Ya Dekret Presiden Nah Yaitu Tanggal 5 Juli Tahun 1959 Dimana Isi Dekret Ini Diantaranya Satu Ini Kalau Kawan Mau Tahu Isi Dekret Presiden Itu Adalah Pembubaran Konstituante Jadi Dibubarkan Pembubaran Konstituante Karena Ya Hanya Perdebatan Saja Gitu Ya Konstituante Sebentar Perdebatan Harus Kita Hindarkan Sekalibun Kita Benar Gitu Gitu Ya Akai And Dan Kedua Itu Berlakunya Kembali Dukat Sudah Ya Berlakunya Kembali Berlakunya Kembali Back Kita Aja Lah Gitu Kembali UUD 1945 Gitu Dan Tidak Berlaku Lagi Dan Tidak Berlaku Lagi Tidak Berlaku Lagi UUD 1950 Itu Udah Sementara Itu Kawan Kan Kemudian Yang ketiga Itu adalah Pembentukan MPR Sementara Jadi Pembentukan MPRS Pembentukan MPR MPRS Sementara Ini saat itu Dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara Jadi Ada Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPA S Saat itu Nah Untuk Melaksanakan Dekrit Presiden Ini Maka Muncullah Penetapan Presiden Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Untuk Mengatur Pembentukan MPR Gitu Diantaranya Ya Nah Gitu Kawan Kawan Sehingga Nanti Disini Dispress Itu Diantaranya Ditetapkan Satu Nih Isinya Itu MPRS Tidak Terdiri Atas Nah Ini Tentang Ini Isi Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1999 Ini Mengatur Mengatur Itu Bolehlah Mengatur Pembentukan Pembentukan MPR Itu ya MPR Dimana Disana Dikatakan Bahwa MPRS Ya MPRS Ya Majus Pemusatan Rakyat Sementara Itu Terdiri Atas Katanya Terdiri Atas Anggota DPR Golongan DPR Golongan Kemudian Juga Sorry Golongan DPR Gotong Royong Gotroy DPR Gotroy Kemudian Ditambah Utusan 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 Dari Daerah Dari Daerah 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 Dan Golongan Golongan Katanya Itu yang Satu Yang Kedua Jumlah 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 Juga Diatur Jumlah Anggota Anggota MPR MPR Ditetapkan oleh Presiden Nah Oleh Presiden Presiden Jadi Ditetapkan Isi dari Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1999 Ini Kemudian Yang Ketiga Itu Diantaranya Adalah Yang Dimaksud Dengan Daerah Daerah Tadi Yang Dimaksud Dengan Daerah Daerah Dan Golongan Golongan Tadi Adalah Daerah Suatantra Daerah Suatantra Jadi Lanjutannya Dari Sini Yang Dimaksud Dengan Daerah Utusan Dato Daerah Daerah Itu Dengan Daerah Golongan Itu Adalah Daerah Suatantra Tingkat Satu Tingkat Satu Katanya Tingkat Satu Dan Golongan Karya Golongan Karya Oke Nomor 4 Itu Diantaranya Oke Lanjut Pindah Dulu Kesini Nomor Anggota Tambahan MPRS Itu Diangkat Oleh Presiden Katanya Anggota Anggota Tambahan MPR MPRS MPRS Itu Diangkat Oleh Presiden Presiden Dan Mengangkat Sumpah Menurut Agamanya Di Hadapan Presiden Ketua MPS Yang dikuasakan Oleh Presiden Anggota Tambahan MPRS Diangkat Presiden Dan Mengangkat Sumpah Menurut Agama Dihadapan Presiden Jadi Harus Sumpah Dihadapan Presiden Atau Ketua MPRS Yang dikuasakan Presiden Yang Kelima Itu MPRS Mempunyai Seorang Ketua Dan Beberapa Wakil Ketua Yang Diangkat Presiden Jadi Ada Ketua Dan Wakil Ketua Juga Yang diangkat Oleh Presiden Nah Gitu Kalian Lalu Tanggal 30 September Ada Apa Tuh 1945 Iya Betul Itu Ada G30 SPKI Gerakan 30 SPKI Hingga Dalam Rangka Pemberantasan Keangkotaan MPRS Dari Usur PKI Karena Si MPRS Tadi MPRS Tadi Dianggap Dalang Diatur Dituduh Sebagai Dalang Dari Terjadinya G30 SPKI Maka Terjadinya G30 SPKI Dan Kemudian MPRS Ini Dituduh Sebagai Dalang Dari Semua Ini Hingga Dilakukan Pembersihan Maka Dibentuklah MP MPR Nah Saat itu Yang Dipilih Oleh Rakyat MPR Yang Dipilih Rakyat Dipilih Rakyat Saat itu Dipilih Rakyat Itu Kawan Kemudian Sambil Menunggu Terbentuknya MPR Ini Sambil Terbentuknya MPR Ini MPRS Ini Masih Melaksanakan Tugas Dan Kewenangnya Sesuai Dengan Undang 145 Itu Tanggal 30 September Tahun 1945 MPR Ini Jadi MPRS Yaitu Masih Pertama Rakyat Sementara Karena Dituduh Sebagai Dalang Dari Semua Ini Maka Dibentuklah MPR Yang Dipilih Oleh Rakyat Berikutnya Masa Reformasi Masa Reformasi Hingga Sekarang Reformasi Hingga Sekarang Yaitu 1999 Sampai Sekarang Jadi MPR Tidak Menjadi Lembaga Nah Saat Reformasi Ini Perlu Kauan-kauan Ketaui Bahwa MPR Tidak Lagi Menjadi Lembaga Tertinggi Negara Melainkan Dia Hanya Menjadi Lembaga Tinggi Negara Saja Sejajar Dengan Lembaga Lembaga Yang Lain Gitu Ya Semula Yang Asalnya Kalau Kauan-kauan Tahu Di Pasal 1 Sebelumnya Di Pasal 1 Ayat 2 Sebelumnya Ayat 2 Masih Ingat Pasal 1 2 Yang Sekarang Iya Betul Depas Itu Kan Republik Republik Tahu Jadi Pasal 1 Itu Ada 3 Ayat Republik Artinya Maksudnya Negara Republik Taka Kendaulatan Berada Di Tangan Rakyat Dan Undang Undang Hukum Jadi Republik Tahu Gitu Kan Silahkan Kauan-kauan Cek Cek Lagi Cara Cepat Mengapa Pasal Ayat 1 Ayat 1 2 3 Jadi Waktu Itu Sebelum Kesini Ternyata Pasal 1 Ayat 2 Itu Berbunyi Kedaulatan Kedaulatan Adalah Di Tangan Rakyat Katanya Betul Masih Sama Ya Adalah Di Tangan Rakyat Di Tangan Rakyat Oke Gitu Dan Dilakukan Sepenuhnya Oleh MPR Waktu Itu MPR Jadi Bunyi Pasal 1 Ayat 2 Saat Itu Ternyata Kedaulatan Berdaya Di Tangan Rakyat Tapi Dilakukan Sebenarnya Oleh MPR Akhirnya Di Aman Demen Jadilah Bahwa Kedaulatan Berdaya Tangan Rakyat Dan Dilaksanakan Sepenuhnya Oleh Berdasarkan Undang Undang Gitu Sekarang Diganti Jadi Kedaulatan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang Undang Itu Pasal Satu Yang Sekarang Pasal Satu Ayat Buat Gitu Kan Wan Kemudian Yang Terakhir Nita Ini Kita Intinya Tugas Dan Wewenang Tugas Dan Wewenang MPR Nah Sebetulnya Kawan Kawan Tugas Dan Wenang MPR Ini Terdapat Pada Pasal Tiga Dimana Pasal Tiga Terdiri Tiga Ayat Satu Dua Tiga Nah Silahkan Kawan Kawan Jadi Sebetulnya Jadi Untuk Kata Untuk Kita Persiapan Jadi Memang Perlu Kita Hafal Si Pasal Itu Satu Sampai Tiga Puluh Tujuh Tujuh Dibalik Nanti Itu Seperti Tugas Dan Wenang MPR Itu Terdapat Dalam Pasal Tiga Bisa Saja Gitu Kita Kan Tahu Jadi Tahu Kalau Kita Tahu Pasal Tiga Berarti Kita Tahu Tugas Dan Wenang MPR Dimana Depas Sudah Makin Buatkan Saat Itu Kalau Masalah Depas Pasal Tiga Itu Formi Bah Bah Taktik Formi Bah Taktik Maksud Gimana Formi Ada Mengubah Menetapkan UUD Mengubah Dan Melantik Presiden Formi Bah Taktik Gitu Kalau Salah Silahkan Kau Seting Pokoknya Pasal Tiganya Ya Maki Agak Sedikit Lupa Itu Pasti Itu Formi Bah Taktik Berhenti Maksudnya Gimana Formi Ada Empat Menanti Mengubah Yang pertama Menetapkan Melantik Dan Memberhentikan Gitu Jadi Pasal Satu Mengubah Dan Menetapkan Jadi Tugas MPR Itu Dalam Mengubah Dan Menetapkan UUD Kemudian Melantik Melantik Presiden Dan Wakib Presiden Berhenti Memberhentikan Presiden Dan Wakib Presiden Dalam Masa Jabatannya Gitu Silahkan Kauan Satu Lagi Nah Ternyata Pasal Tiga Itu Terkait Dengan Tugas Dan Unang MPR Jadi Kalau Kauan Mau Tahu Tugas Besarnya Tugas MPR Itu Satu Nih Dia Mengubah Undang Undang Dasar Nah Satu Yang Kedua Ini Kan Terdapat Dalam Pasal Tiga Satu Itu Sebabnya Kenapa Kita Harus Tahu Pasal Pasal Satu Sampai Tiga Tujuh Gitu Karena Disana Ya Kita Sudah Tahu Enak Itu Ada Tugas MPR Nanti Juga Sama Di Melantik Presiden Presiden Dan Wapres Hasil Pemilu Hasil Pemilu Itu Yang Kedua Yang Ketiganya Itu Kita MPR Bertugas Untuk Memutuskan 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 Usul DPR Usul DPR Untuk Memberhentikan Presiden Memberhentikan Ini Memberhentikan Memberhentikan Itu kan Pasal Tiga Memberhentikan Presiden Dalam Masa Jabatannya Memberhentikan Presiden Dan Wapres Dalam Masa Jabatannya Yang Keempat Itu Adalah Melantik Wakil Presiden Menjadi Presiden Melantik Presiden Melantik Presiden Melantik Wapres Menjadi Presiden Presiden Ya Itu Ini Sesuai Pasal Delapan Kamu Nanti Itu Kan Kata Maki Juga Harus Tahu Pasal Pasal Ini Kenapa Harus Menjadikan Wapres Menjadi Presiden Di Pasal 8 Ada Itu Kenapa Harus Memberhentikan Presiden Di Pasal 8 Juga Ada Kalau Pasal Pasal 8 8 Dibahas Kemudian Pas Pasal Yang Kelimanya Tugasnya Itu Memilih Wakil Presiden Dan Wap Presiden Dan Wakil Presiden Memilih Memilih Wakil Presiden Wakil Presiden Wapres Memilih Wapres Kenapa Terjadi Kekosongan Wakil Presiden Maka MPR Menyalanggarakan Sidang Paripurna Dalam Waktu Paling Lambat 60 Oke Kalau Penjelasannya Boleh Oke Kita Tulis Lagi Dulu Di Biar Lebih Enak Kenapa Harus Memilih Wakil Presiden Jadi Wakil Presiden Dipilih Apabila Terjadi Kekosongan Wakil Presiden Maka MPR Menyalanggarakan Sidang Paripurna Dalam Waktu Paling Lambat 60 Hari Jadi MPR MPR Sidang Paripurna Sidang Paling Lambat 60 Hari Untuk Memilih Wakil Presiden Dari 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 Dua Calon Calon Yang Diusulkan Diusulkan Oleh Presiden Oleh Presiden Presiden Apabila Terjadi Jabatan Atau Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Ini Gitu Kenapa Kalau Yang Ini Melantik Presiden Melantik Wakil Presiden Menjadi Presiden Itu Kenapa Karena Apabila Presiden Mangkat Berhenti Atau Berhentikan Atau Tidak Dapat Melakukan Kewajibannya Dalam Masa Jabatannya Maka Ia Digantikan Oleh Wakil Presiden Sampai Berakhir Masa Jabatannya Jika Terjadi Kekosongan Jabatan Presiden Maka MPR Segera Menyerangkan Sidang Kepali Punah Untuk Melantik Wakil Presiden Menjadi Presiden Nah Gitu Pokoknya Nanti Insya Allah Akan Memakai Lebih Jelaskan Lagi Pokoknya Ini Secara Gambarnya Suara Umum Tugas Dan Memenang MPR Mengubah Dan Menentukan Undang Undang Melantik Presiden Wakil Presiden Hasil Pemilu Memutuskan Usul DPR Untuk Mempertikan Presiden Dan Wakil Presiden Melantik Pres Untuk Jadi Presiden Apabila Presiden Yang Angkat Ini Ada Pasar 8 Kemudian Memilih Wakil Presiden Ada Pasar 8 Jadi Kalau Wakil Presiden Tidak Ada MPR Sidang Sepaling Lambat 60 Hari Untuk Memilih Dua Calon Yang Disukkan Presiden Kemudian Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Juga Sama Memilih Presiden Dan Wapres Yang Terakhir Apabila Presiden Wakil Presiden Mangkat Dan Berhentikan Kedua-duanya Maka MPR Menyalakan Sidang Paripurna Terpaling Lambat 30 Hari 30 Hari MPR Sidang MPR Sidang MPR Sidang Paling Lambat 30 Hari Untuk Memilih Presiden Dan Wakil Presiden Kalau Tadi Tutup Memilih Calon Presiden Dua Calon Yang Diusukan Presiden Kalau Wakil Presiden Kosong Kalau Presiden Yang Kosong Kalau Presiden Dan Wakil Presiden Yang Kosong Maka MPR Sidang Dalam Waktu 30 Hari Paling Lambat 30 Hari Untuk Memilih Presiden Wakil Presiden Dari Dua pasangan Calon Presiden Wakil Presiden Yang Diusukan Parpol Pokoknya Ada Semuanya Ada Di Pasar 8 Silahkan Nanti Kalian Baca Jadi Gambaran Secara Umumnya Tugas Dan Menang MPR Kalau Kalau Ini Ada Di Pasar 3 Jadi Baca Lagi Nanti Oke Jadi Sebelum Kita Akhiri Jangan Diakhiri Dulu Kita Jawab Yang Ini Yang Tadi Soalnya Jadi Lembaga Tergini Sudah Kejawab MPR Kemudian Yang Ini Beri tugas Wondang MPR Yang Kecuali Mengubah Dan Tengah Udang Masuk Melantik Presiden Wakil Presiden Masuk Memilu Masuk Memutuskan DPR MPR Gitu Kan Kan Ya